Menggambar dengan bentuk dasar huruf A Teman-teman, kita buat dulu ya huruf A-nya Setelah itu, kita buat garis lengkung ke kiri dan ke kanan Wah, kira-kira kita mau bikin apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Kita bikin bagian kepalanya, matanya, dan antenanya Nah, ada yang tahu? Kita kasih bulat-bulat di bagian sayapnya Wah, kelihatan ya kita mau bikin kepi teman-teman Yeayy Tinggal kita kasih warna deh Titik-titiknya kita kasih warna hitam Dan kepalanya juga Sayapnya Boleh kita kasih warna merah teman-teman Dan badannya kita kasih warna kuning Taraaa, jadilah kepi Menggambar dengan bentuk dasar huruf B Oke, pertama-tama kita buat huruf B dulu ya Kita kasih garis lengkung seperti ini Lalu kita gambar lagi seperti huruf B Tapi terbalik Wah, kira-kira mau jadi gambar apa ya teman-teman? Iya, kita mau bikin gambar kupu-kupu Kita kasih mata Antena Dan bagian badannya Kita kasih garis lengkung-lengkung seperti ini Kita kasih bulat-bulat Di bagian sayapnya Kita kasih warna ya Kita kasih warna kuning Dan warna orange di bagian pola-polanya Badannya kita kasih warna merah teman-teman Taraaa, sudah jadi kupu-kupu Butterfly Menggambar dengan bentuk dasar huruf C Oke, teman-teman Selanjutnya kita akan membuat huruf C Bagian atas kita buat melengkung dan melingkar Seperti kita mau membuat obat nyamuk Setelah itu kita kasih kepala Menggambar bagian kepala Wah, kira-kira ada yang tahu nggak kita mau bikin gambar apa? Kita kasih mulut Kita kasih matanya Wah, sudah ketahuan ya? Iya, kita mau membuat siput snail Selanjutnya Kita buat garis melengkung memutar Untuk bagian cangkangnya Atau bagian rumahnya Kita kasih warna hijau teman-teman Yuk Jauh muda dan hijau tua Untuk bagian cangkangnya Untuk bagian badannya Kita buat warna abu-abu Menggambar bentuk dasar huruf D Kita buat huruf D terlebih dahulu ya Kita bikin badannya Dan kepala Ada yang tahu? Kita mau bikin siripnya Kita mau bikin ikan lumba-lumba Sekarang kita kasih warna ya Lumba-lumbanya kita kasih warna abu-abu dan putih Taraaa Sudah jadi teman-teman Gampang kan? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.